hai 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 Nah kamu di rumah atau di itu kampus Hai Enggak seneng baru keluar baru selesai ujian Nah mama mau tanya ini kan lagi rame-rame soal virus-virus Corona itu kamu disana baik-baik aja Sean Alhamdulillah baik-baik saja di sini kan nggak banyak benar-benar keluar masuk di Jakarta yang bahaya jadi ini kemarin Sean juga mau nelfon mau mesin aja ya soalnya eh virus itu bisa apa ya dia bisa mentransmisikan dirinya sebelum ada eh berjalan eh iya tapi alhamdulillah belum-belum iya iya nggak tahu nih mama enggak-menggak rekenalkan I can hear you clearly ya paling aman sih tuh cuci tangan terus hindari orang-orang yang sakit gitu sebabnya sebenarnya virusnya sendiri bukan virusnya yang bahaya virusnya sendiri itu nggak nggak membunuh atau nggak membuat apa cuma yang bahayanya itu karena tubuh kita belum belum pernah oke 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 bye lihat ya cara aku ngobrol sama anak fun karena aku adalah ibu mereka mereka tahu tapi mereka ngobrol hal seperti kita seumuran iya kan cuma kayak kakak sama adek gitu kan kayak seru-seruan lucu-cuan dia ketawa dia apa itu yang membuat mereka jadi nggak ada boundaries nggak ada penghalang jadi kalau mereka mau ada papa mereka kangen kangen apa ngobrol sama ibunya ngobrol apapun juga jadi tidak ada sesuatu yang diumpetin mereka nggak ada kita udah tahu cara penularannya melalui apa melalui droplet ya kontak yang langsung ataupun terhadap sekitarnya karena kalau kita droplet kan apa percikan tuh ada ke tempat-tempat yang ada di sekeliling nah kalau kita pegang itu kemudian kita pegang mulut hidung ngucuk-ngucuk mata itu bisa tertular ya menghindarkannya tentu kita menggunakan masker kemudian kalau batuk itu kita mengikuti etika batuk ditutup dengan tisu ataupun dengan lengan kan etika batuk ada kemudian setelah itu cuci tangan yang paling penting itu supaya jangan terinfeksi karena kan memang obat spesifik belum ada vaksin belum ada jadi satu-satunya memang kita mencegah supaya jangan terinfeksi dari penularannya itu salah satu cara untuk supaya tidak terjadi infeksi adalah yang sakit itu diisolasi jadi jangan sampai apa virus yang ada di dia bisa menyebar ke yang lain jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati